Menghitung jari-jari lingkaran di dalam segitiga Jadi lingkarannya adanya di dalam segitiga Gambarnya seperti apa? Seperti ini Nah disini ada lingkaran di dalam Kemudian segitiganya adanya di luar Nah masing-masing panjang sisi segitiganya itu Ada A, B, dan C ya A itu dari atas sini sampai ke sini Panjang sisinya kemudian B itu dari sini sampai ke sini Lalu C ini panjangnya dari sini sampai ke sini Nah itu panjang sisi A, B, dan C Kemudian di tengah-tengah disini kan ada jari-jari lingkaran ya Kita misalkan yaitu R Nah bagaimana caranya untuk menghitung jari-jari lingkaran di dalam segitiga Yaitu caranya yang pertama Kita menghitung dulu panjang setengah keliling segitiga Nah perhatikan disini panjang setengah keliling Setengah keliling caranya bagaimana? Jadi panjang setengah keliling itu simbolnya S S yang disini S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2 Nah setelah dapat panjang setengah keliling segitiga Di step yang keduanya itu adalah menghitung Luas segitiganya menggunakan rumus Heron Rumus Heron itu seperti apa? Nah dari sini dilihat Luas segitiga ini simbol segitiga ya Luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S dikurang A Dikali S dikurang B dikali S dikurang C Nah berarti untuk menghitung panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga Step yang terakhirnya Kita menghitung panjang jari-jari lingkaran Dimana panjang jari-jari lingkaran itu R sama dengan Luas segitiga dibagi dengan panjang S Atau panjang setengah keliling dari segitiga Selamat menikmati